Hai selamat pagi kawan pemantauan kali ini saya agak menjaga jarak dengan merapi terlihat jauh sekalikan dari kamera tapi jarak saya dengan puncak merapi sekarang ini sekitaran 15 km dan saya berada di bangunan raksasa sebuah bangunan yang cukup besar dari sana tuh sampai 800 meteran itu hampir satu kilo ke selatan itu nah ini adalah bangunan raksasa bernama Sabodam nah ini saya berada di Sabodam beronggang Oke kita lihat dulu merapi ini merapi pagi ini kawan dari jarak 15 kilo ini saya pakai lensa tele 300 mm nah kebetulan di sampingnya merapi ini ada awan unik itu bisa ya kalian lihat ini awan lentikular ya saya sampai tempat ini sudah agak siang ini sekitar pukul 6 jadi udah ada kabut ini kabut tipis yang menyelimuti merapi masih terlihat bekas longsoran tanggal 17 nah ini longsoran yang berwarna terang itu longsoran baru ya ini dia kawahnya asap fumarol masih mengepul dari kubah lava kalau melihat data guguran dari kemarin pengamatan pukul 18 sampai 24 itu ada lep 18 guguran dan hembusannya hari ini ada 10 pagi ini pengamatan mulai pukul 00 tadi malam sampai pagi ini 06 gugurannya 12 jumlah hembusannya ada 11 jadi hari ini tuh kegempaan menurun menurun drastis kalau dibandingkan dengan kegempaan beberapa hari yang lalu yang mencapai di atas 50 kali guguran per hari semoga selalu mandali tapi belum bisa disimpulkan kalau kegembaan akan menurun terus soalnya ini masih fluktuatif naik dan turun oke banyak yang bertanya asal suara ini suara ini nah itu suaranya berasal dari sini kawan nih oke nah dari radio ini ya jadi saya menerima sinyal seismograf ini dari radio Bopeng ini frekuensinya kalau kawan-kawan mau ikut memantau di daerah selatan Yogyakarta yaitu 165810 165810 jadi ini adalah frekuensi untuk bunyi seismograf ini ya yang dipancarkan di selatan Yogyakarta yuk eh sorry di selatan Gunung Merapi mulai dari barat sana Kaliurang sampai ke timur Balai Rante kita bisa menerima ini nah dan jaraknya ini bisa lebih dari 20 kilo ya 25 kilo masih bisa menerima frekuensi ini 25 sampai 30 kilo lah dari kota Jogja juga masih bisa menerima nah ini ini sinyal ini berguna sekali kawan berguna sekali untuk orang-orang yang beraktifitas di lereng merapi ini jadi kalau suaranya menggila ya itu tandanya merapi bergetar dan kita harus siap-siap siap-siap untuk ya menjauhkan diri evakuasi dan lain-lainnya kalau kemarin pas 2019 awal itu pas merapi banyak membuat ini guguran saya gunakan ini untuk tanda bahwa akan terjadi suatu guguran jadi sebelum ada guguran itu sinyal sinyal seismograf ini menggila dulu itu wuiwiwiwi gitu nah itu satu beberapa detik dan ternyata keluar gugurannya bisa kalian lihat pada foto-foto saya yang lalu ya atau ya ini saya kasih fotonya ini yang ini Nah top kawan-kawan bisa lihat video-video pemantauan saya setahun dua tahun yang lalu di YouTube ini di channel ini pagi ini merapi cukup landai jadi kita bisa ngomongin yang lain Nah kita omongin aja sabodam ini itu ada truk pengangkut pasir melewati jembatan sabo itu namanya jembatan sabo jadi sabodam ini dibuat untuk menahan laju lahar menahan laju lahar sehingga kekuatannya berkurang dan sampai kalau sampai ke selatan sana ke Jogja itu tinggal material yang kecil-kecil aja nah ini yang gede material yang besar-besar kayak batu-batu besar itu tertahan di sini tuh banyak itu batu-batu besar itu yang sebelah sana yang sebesar kepala truk juga ada itu tapi ini sudah dibersihkan ya dari letusan tahun 2010 kemarin sabodam ini penuh terus sudah dibersihkan ya dan siap untuk menampung aliran lahar merapi untuk erupsi yang berikutnya di sabodam berunggang ini ada tiga kantong lahar besar ini yang saya syuting ini yang di tengah ini besar sekali dan bisa menampung ribuan kibik pasir dan batu ini dan ini adalah kantong pertama ya itu gunung rapinya disitu kantong pertama material akan jalan kesini melaharnya tertahan oleh ini pembatas ini dan di pembatas itu di tengahnya ada lubang itu ya yang material kecil keluar nanti kalau udah penuh material akan naik dan material yang baru lagi akan memenuhi kantong kedua sana dan seterusnya sampai tiga ya sebetulnya sistemnya enggak cuma satu dam ini di bawah sana masih ada dam lagi jadi material itu akan berkurang 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 ya tertahan yang gede-gede akan lebih tertahan lebih dulu dan kebawah lagi akan berubah material yang lebih kecil yang penting kekuatannya berkurang dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah jaman dulu lahar ini banyak menimbul candi-candi ya jaman dulu ya karena jaman dulu belum ada sistem penahan lahar seperti ini belum ada sistem sabodam ini truk pasir truk-truk pasir tiap hari ini ada ribuan truk pasir mengangkuti pasir dari merapi ini rezekinya enggak pernah habis kalau di merapi itu ngambil pasir rezekinya ada terus karena hampir tiap 10 tahun dikasih terus sama merapi empat tahun enam tahun 10 tahun kalau ada erupsi reguler gitu pasir tidak akan pernah habis nah itu merapi membangun ya membangun bangsa membangun negara ini ini adalah salah satu dinding kantong sabodam ya dan di dalam sabodam itu banyak orang desa sini mencari rezeki ya apa itu nah ini jadi mereka mencari rezeki dengan mengumpulkan pasir dan batu untuk dijual itu batunya gede gede ya tertahan di kantong sabodam ini dan memang benar kata Mbah Marijan dulu ya saya pernah bertemu Mbah Marijan dan ngobrol ada tamu dari luar ingin ngobrol sama Mbah Marijan kebetulan saya menjadi interpreternya ya jadi dulu sewaktu Mbah Marijan masih sugeng itu sekitar tahun 2008-2009 itu dua kali saya mengantar tamu dari Belanda itu datang ke rumahnya Mbah Marijan dan ngobrol-ngobrol ya tamu itu pasti tanya kapan merapi akan meletus lagi gitu buat terus Mbah Marijan jawabnya begini merapi itu tidak pernah meletus itu merapi itu memberi rezeki membangun itu saya masih ingat seperti jawabannya Mbah Marijan merapi itu membangun tidak meletus nah ini yang dimaksud dengan Mbah Marijan mungkin ini ya jadi material yang dikeluarkan oleh merapi itu dipanen oleh penduduk sekitar merapi ya dipanen dan dijual sebagai material bangunan dan jadilah itu gedung-gedung tinggi jalan-jalan ya yang sangat berguna untuk penduduk ya sangat berguna untuk rakyat Indonesia jadi merapi itu tidak pernah meletus merapi itu membangun ya membangun bangsa Oke kawan matahari sudah sangat panas cukup sampai disini dulu video kita kali ini merapi pagi ini cukup mandali dan kalem semoga selalu aman bagi masyarakat di sekitar merapi kalau kawan-kawan ada pertanyaan silahkan masukkan di komen sampai jumpa di video-video saya berikutnya sip hai 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 hai